Rusia akhirnya mengalami resesi setelah 9 bulan memperoleh beragam sanksi dari negara sekutu NATO. Sanksi diberikan akibat tindakan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Mulai dari larangan perjalanan, embargo ekspor-impor teknologi, pembekuan aset elit Kremlin di beberapa negara, hingga menghapus Rusia dari SWIFT. Lusinan perusahaan besar dunia juga melakukan eksodus dari Rusia. Serangan ekonomi bertubi-tubi menyebabkan PDP Rusia turun jadi minus 4% pada kuartal ketiga tahun 2022. Namun, penurunan PDP Rusia kali ini jauh lebih baik daripada kuartal sebelumnya yang mencapai minus 7,4%. Lalu, apakah resesi Rusia akan menghentikan invasinya di Ukraina? Adewale Adeyemo, Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat, pesimis perang Rusia akan segera berakhir. Hal ini, lantaran masih bergantungnya Uni Eropa dengan bahan bakar fosil dari Rusia. Pada 2021, hampir 40% kebutuhan bahan bakar fosil mereka didatangkan dari Rusia. Sebelumnya, Rusia memaksa konsumennya di Eropa untuk membayar dengan mata uang rubel. Hal ini dilakukan guna mendompleng mata uang rubel yang terkena imbas sanksi barat. Menurut David Vyfe, sektor penjualan minyak dan gas Rusia sangat membantu pendanaan perang. Namun, penutupan akses ke komponen teknologi tinggi cukup melemahkan sektor pengembangan militer Rusia. Nicholas Mulder mencatat bahwa pemimpin negara yang dikenai sanksi secara agresif justru mampu bertahan selama bertahun-tahun. Menurutnya, sanksi ekonomi yang agresif dan berkepanjangan justru seringkali tidak efektif. Negara-negara yang disanksi barat justru mampu mengonsolidasikan kekuatannya. Bahkan, tak jarang memicu kerjasama antar negara yang mengalami nasib serupa. Terbaru, Rusia diduga memiliki kerjasama dengan pihak dari Iran untuk menyediakan pasokan Tron Kamikaze Syahid 136. Terima kasih telah menonton!